Hai guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit teman-teman yang memiliki Velfire dari generasi yang pertama biasa tahun 2008 tahan sampai tahun 2014 bosan dengan penampilannya dan teman-teman pasti akan melirik dengan versi yang terbarunya nah di bengkel Bian Bodekit kita memiliki semua solusi bagi teman-teman pecinta mobil besar seperti ini untuk mobil-mobil keluarga mobil Velfire maupun mobil Alphard nah kita akan membahas mobil generasi Velfire ya karena ini baru selesai kita melakukan proyek pengerjaannya jadi mobil ini besiklinya tahun 2011 mobil ini sudah kita upgrade menjadi versi tahun 2022 versi ZG dan semua pemasangan plug and play tetapi sebelum saya menjelaskan saya minta teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga tombol like-nya dan simak untuk progres pengerjaan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Semua dipasangin Gak pake ribet Dan semua pemasangannya pun juga Plug and play Dan yang pasti hasilnya Presisi seperti mobil Berwarna putih ini Gimana guys Cakep banget memang modelnya Dan ini hanya melakukan pengupgradan bumper Teman-teman tidak perlu melakukan perubahan Dari kap mesin, headlamp Dan juga fender Dan ini semuanya masih menggunakan generasi Bawaan mobilnya dari model headlamp Nah model seperti ini Dari yang dimana Perubahan pelompatannya memang lumayan cukup Banyak dan Dan pabrik mendesain Yang dimana memang khusus untuk Velfire generasi pertama Seperti ini Nah dan selain itu juga Ini ada DRL nya Menjadikan lebih pemanis aja Dan ini DRL Dari keluaran model Lista ya Ini salah satu Teman-teman yang suka dengan penampilan Lebih gaga, lebih sport Dan yang pasti lebih Ya lebih garang lah Dan lebih suka juga dengan Ornamen-ornamen kruman Model ini cocok banget Teman-teman yang ingin melakukan pengaplikasian Khususnya untuk mobil Velfire kalian Nah selain itu juga Kemarin kita ada sempat melakukan Pekerjaan yang berwarna hitam Dan warna hitam itu juga kita pasangin body kit Ya yang dimana tambahan ini Body kit model Lista Memang khusus untuk mobil Velfire Velfire memang untuk Upgrade yang seperti ini Dia memiliki terpisah Untuk pemasangan body kit nya Beda dengan Alphard Kalau Alphard memang Pabrik itu Kalau misalkan dengan versi yang upgrade Dia juga sama sebenarnya Dengan tampilan add-on nya Tetapi kalau yang versi tahun 2017 Itu untuk mobil Alphard nya ada Tetapi kalau untuk versi yang 2017 Untuk Velfire ini ada Tapi semua pasti ada efek sampingnya Karena setelah kita melakukan Pemasangan body kit Dia akan lebih ceper Dan kemarin saya juga sempat Jajarin ya Dari sebelah kiri dan kanan Yang sudah dipasangin body kit Dan juga tidak body kit Dan hasilnya seperti ini Teman-teman bisa lihat Cakepan mana Macauan mana Kalau saya terus terang Lebih suka dengan Pemasangan tambahan body kit Karena lebih garang Semua ada ornament-ornament Krumah nya Tetapi efek sampingnya Teman-teman harus melakukan Berkendara lebih hati-hati Karena dia akan Lebih sedikit Ceper Dan Memang itu lebih agak rawan ya Kalau misalkan Pemasangan body kit Tetapi kembali lagi Semua dari kita Melakukan pengendara Apakah hati-hati Atau enggak Semua pasti ada plus minus lah Kalau mengenai tentang Cakep Pasti ada efek-efek Sampingnya Enggak hanya di mobil Di luar sana juga Pasti ada Plus Dan minus nya Kalau enggak dipasangin body kit Jadinya seperti ini Wah ini memang cakep banget ya Yang saya suka dengan model ini Karena saya salah satu pencipta Ornamen krumah Karena krumah ini Menjadikan salah satu Daya tarik kemewahan pada mobil Yang dimana Ornamen krumah ini Daya dari sini Melintang Sampai ke tengah ini Terus sampai ke ujung sini Muter Hampir muter Dan habisnya disini Dan Selain itu juga Dia ada kisih-kisih krumah Sebenarnya kalau misalkan Teman-teman enggak pakai DRL ini Ini juga di dalamnya Ada kisih-kisih DRL ini Teman-teman bisa pengen pakai Bisa enggak Sama seperti body kit Bisa pakai Bisa enggak Dan dia ada kisih-kisih Seperti ini Dan Ornamen Krumah di bagian grillnya Dia ada dua tahap Yang atas Dan juga di bagian bawah Tetapi Pabrik tidak mendesain Untuk di bagian Disk krumah yang ada Di cup mesin Itu Enggak tahu kenapa Saya pernah tanya juga Tapi dia bilang Memang modennya Seperti ini Yang mereka mendesain Tetapi kalau untuk versi Tahun 2017 kan ada tuh ya Tambahannya disini Tetapi seperti ini Enggak Tapi Kalau saya lihat sih Ya memang masih cakep sih Masih enak dilihatnya juga Dan yang pasti Lebih Gimana ya Lebih Melakukan Kita lihatnya itu Juga lebih asik Nah Pasti akan lebih Banyak Orang akan Wah sayang banget nih Headlampnya enggak diganti Masih menggunakan headlamp Yang lama Karena kita melakukan Perubahan Pengupgrade seperti ini Di bengkel kita Semua maunya Plug and play Enggak mau melakukan Pemotongan Enggak mau melakukan Pengakalan Enggak mau di Kita enggak mau ribet lah Untuk pengerja-pengerja Seperti itu Karena kita akan melakukan Modifikasi itu Mikir panjangnya juga Karena Kita pakai mobil ini Enggak mungkin sumur hidup juga Pasti one day kita Sewaktu-waktu pengen jual Pasti si pembelinya Akan nanya Sparepat lamanya mana Mobil ini bisa di standar Atau enggak Nah hal-hal sepertinya Kan pasti yang banyak Ditanyain kepada Baik pembeli Ataupun juga Si penjual Nah makanya itu Semua kalau Misalkan teman-teman Ingin melakukan Standar lagi Itu juga semua bisa Dan ini pemasangannya Plug and play Dan semua benar-benar Presisi Rapat Dan juga sempurna Tinggal nanti Mobil ini PR-nya Di bagian velg Si omnya nanti Mau ganti velgnya juga Lalu lanjut Karena mobil ini Versi yang ATPM Jadi sampingnya polos Dan kita pasangin Sets Modelista Seperti ini Ya Jadi depan Ada ornamen Kuruman Tetapi teman-teman Enggak perlu khawatir Kalau misalkan memang Kurang cocok model seperti ini Teman-teman bisa Mengupgrade dengan Versi tahun 2017 At least model yang seperti itu Juga lebih kelihatan Kalem lah Lebih kaleman Ketimbang versi yang Seperti Ininya Ya ini ada ornamen Kurumannya Lalu kita lanjut Ke bagian Belakang Kalau untuk bagian belakang Itu pasti modelnya Sama seperti ini Ya Jadi Kalau misalkan Untuk mobil Velfire Mobil Alphard Khususnya yang untuk ANH20 Ya ANH20 itu Pasti dia ada Perbedaannya Di bagian Depannya aja Lebih mencolok Kalau misalkan Untuk belakang Semua pasti Pabrikan Mendesain seperti ini Modelista Mendesain selalu begini Ada double muffler Ada ornamen Kurumannya Ada lembrick Dan kita juga Kasih panduan warna Khususnya untuk warna putih Ataupun warna silver Kita kasih perwandaan warna Seperti Ini ada warna hitamnya Jadi biar lebih kelihatan Garang aja Khususnya untuk Di bagian belakang Jadi gak terlalu Kelihatan polos-polos Amat Lalu Disini ada Reflektor Reflektornya ini juga Kita ada fungsinya Ada sennya Dan juga ada lampu Senjanya Dan pokoknya Cakep banget Kalau lebih cakep lagi Sebenarnya ini diganti sih Kemana saya udah Usung ke pemiliknya Dia bilang Nanti aja deh next project Dia akan menggantikan Untuk di bagian Stop lampnya Karena supaya lebih Keliatannya Ya pemanis lah Kalau untuk Bagian-bagian Lampu Tapi si Omnya pengen Supaya mobilnya ini Lebih kelihatan Mending penampilan dulu deh Kalau untuk hal-hal Seperti ini kan Bisa Yusul Katanya Oke Nanti teman-teman Bisa lihat juga Untuk cuplikan Dari After Hasil pengerjaan Mobil Velfire 2017 Kita upgrade Menjadi versi tahun 2022 ZG Modelista Last Edition Check it out Bisa Pipas Sampai jump Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton